Saudara, lima ruangan komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo hangus terbakar pada Sabtu sore. Kebakaran terjadi di Dugga Korsleting Listrik. Inilah video yang memperlihatkan asap tebal mengepul dari kantor KPU Provinsi Gorontalo pada Sabtu sore. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar di semua ruangan komisioner KPU. Petugas KPU dibantu oleh warga setempat berusaha menyelamatkan barang dan dokumen yang bisa diselamatkan. Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sofian Rahmola mengatakan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 3 sore. Menurut Sofian, api membakar ruangan ketua dan ruangan komisioner KPU Provinsi Gorontalo. Tak ada dokumen penting tentang kepemiluan yang terbakar karena dokumen pemilu berada di ruangan sekretariat yang tak jauh dari gedung komisioner. Sofian menduga kebakaran ini terjadi karena Korsleting Listrik. Jadi yang terbakar ini adalah ruang komisioner, jadi ruang ketua dan anggota. Untuk sekretariat yang ini aman, karena kita terpisah antara sekretariat dengan komisioner itu yang terpisah dengan aula. Jadi ada berbeda, dia punya jaringan, sehingga aman. Dan kira-kira setengah jam, baru kemudian dia sudah menghubungi Damkar dan Damkar secepat itu datang. Pernyataan kebakaran, sementara apa? Sementara baru, karena kita belum tahu pasti, juga mungkin ada penyelidikan dari keprosian, kita tidak tahu. Cuma sementara itu dugaannya Korslet. Di sini ini tidak ada dokumen. Dokumen itu adanya di ruang sekretariat. Seluruh dokumen pemilu, dokumen keuangan, dokumen sekretariat itu, kepegawaian semua ada di bagian sekretariat. Jadi itu aman. Yang ada di sini hanyalah dokumen kita pribadi, buku-buku kita, bacaan-bacaan kita tentang pemilu, dan itu alhamdulillah masih terselamatkan semua. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian, setelah 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Meski demikian, isi ruangan komisioner kantor KPU Provinsi Gorontalo sebagian besar hangus terbakar.